Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afian Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Matematika Yaitu tentang Penjumlahan dan pengurangan Pecahan campuran Baik sebelum Pelajaran dimulai Mari kita berdoa dahulu Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa mulai Baiklah anak-anak Kalian sudah siap Untuk pelajaran hari ini Kalau sudah siap Mari kita ikuti Kita simak video Berikut ini Merahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Exodan Plus Kali ini kami akan mencoba Membahas materi tentang Cara penjumlahan dan juga Perangan pecahan campuran Dengan penyebut berbeda Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami tentunya Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bisa menjadi amat jarihan untuk kami tentunya Oke Langsung saja kita bahas materinya Untuk contoh soal yang pertama Kita ambil yang penjumlahan terlebih dahulu Misalnya 4 1 per 3 Ditambah 6 3 per 2 Oke Perhatikan langkah-langkahnya Untuk mempermudah kita Terlebih dahulu kita harus merubahnya Ke dalam bentuk pecahan biasa Nah, cara merubahnya Perhatikan Itu untuk yang pertama Perhatikan Yang pertama itu 4 Kita kalikan Dengan 3 4 3 berapa? Itu 2? Nah, 12 Kita tambah Dengan yang di atas ini Tambah 1 Berarti berapa itu? 3 13 Berarti jadinya itu 13 Per 3 Oke Lalu tambah Yang sebelah kanan juga dirubah 6 kali 2 berapa? 6 kali itu 12 Nah, 12 Ditambah 3 Berapa? Itu 5 15 Per 2 Nah, sampai di sini Baru kita pakai Yang mudahnya itu Kita pakai Terikali silang Oke Berarti jadinya sini 13 Dikali 2 berapa? Yaitu 2 2 6 Tambah Lalu 15 ini Kita kali ke 3 Berapa? Yaitu 4 5 Oke Nah, untuk penyebutnya Itu tinggal kita kalikan aja nih 3 kali 2 Berapa? 3 kali 2 itu? 6 Oke, sekarang kita jumlahkan 26 ditambah 45 Berapa? Yaitu 7 1 Per 6 Nah, karena tadi soalnya Dalam bentuk pecahan campuran Maka kita ubah lah Pecahan ini Ke dalam bentuk Pecahan campuran Oke, perhatikan 7 1 bagi 6 berapa? Otomatis hasilnya 11 koma ya 11 koma Maka kita tulis di sini 11 Oke Penyebutnya 6 Sekarang 11 kali 6 berapa? Itu 6 6 Sedangkan Sini 7 1 Berapa Selesai dari 6 6 Sama 7 1 Yaitu 5 Selesainya itu Kita tulis di sini Oke Maka jawabannya itu adalah 11 5 6 Itu dia Oke Ini untuk penyumlahan Sekarang kita akan bahas Soal tentang Pengurangan lagi Dengan penyebut berbeda Oke, perhatikan 5 2 Per 3 Dikurang 3 3 Per 2 Oke Sama dengan langkah yang di atas tadi Langkah awal itu Kita harus merubahnya Kedalam bentuk Bacaan biasa Oke, perhatikan Cara merubahnya 5 kali 3 15 15 Ditambah 2 Seperti jadinya Yaitu 17 Oke Lalu karena dia kurang disini Berarti disini juga kurang Lanjut lagi 3 kali 2 6 6 Ditambah 3 Berapa? Yaitu 9 Oke Oke, sorry Tadi disini penyebutnya Jangan lupa 3 Karena dia 3 Berarti yang sebelah sini Penyebutnya itu 2 Oke Nah, sampai disini Itu untuk mempermudah Kita pakai teori kali silang saja Maka jadinya Perhatikan 17 kali 2 Berapa? Itu 3 3 4 Nah, oke Karena kurang Berarti sini kurang Terus Perhatikan lagi 9 Kali 3 39 berapa? Yaitu 2 27 Per Nah, untuk penyebutnya itu Tinggal kita kalikan saja Penyebut dengan penyebut 3 kali 2 berapa? Yaitu 6 Lanjut Perhatikan 3 4 Dikurang 27 Berapa? 3 4 Kurang 27 Itu kalau tidak salah Jawabannya 7 ya 7 Penyebutnya 6 Karena dia tadi soalnya Dalam bentuk pecahan campuran Oke Maka kita ubah Pecahan biasa ini Menjadi pecahan Campuran Jadinya berapa ini? 7 bagi 6 Otomatis jawabannya 1 koma ya Berarti kita tulis 1 Oke Penyebutnya 6 Nah, 1 kali 6 berapa? Tukar 6 Sedangkan sini dia 7 Selisihnya berapa itu? Selisihnya 1 Nah, 1 Atau selisihnya ditulis di sini Oke Maka jawabannya itu adalah 1 1 per 6 Ini dia Oke Semoga bermanfaat Bagi adik-adik Atau pergerakan yang masih ragu Kurang paham Atau ada metri lain Yang rasanya tidak bisa dijawab Tidak bisa diselesaikan Itu boleh dikirimkan langsung Ke WA kami Yang nomornya itu ada di Deskripsi Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!